Duit Sule dengan penyanyi Korea, Iruh, tentu akan menjadi catatan sejarah di dalam perjalanan karir Suleh selama ini. Ia pun sampai tak kuasa menutupi perasaan senang dan bangganya. Namun dibalik segala perasaan itu, Suleh mengalami kesulitan ketika harus bekerja sama dengan Iruh. Sadar tak jago berbahasa Inggris, Suleh seringkali mengambil jarak agar tidak berdekatan dengan Iruh. Bukan tidak mau dan tidak suka, namun jika berdekatan dengan Iruh, Suleh takut diajak ngobrol bahasa Inggris oleh Iruh. Ada, jadi kesulitannya saya susah untuk dekat sama dia, diajak ngobrol. Bahasa Inggris kan dia orang Korea, bahasa Inggris kan cepat. Jadinya saya berusaha menjauh aja dikit dulu lah, kecuali kalau ada guide-nya. Itu aja sih, tapi kalau untuk ini sebetulnya sangat cepat sekali. Ketika saya memberikan sebuah materi sama tim Palkon dibikin, akhirnya dikasihin ke dia, dia lagi ada di Korea. Langsung tik berapa hari ya, enggak lama. Terus hasilnya langsung tik saya di sini, di Jakarta. Selain mengalami kesulitan berbahasa dalam pembuatan video klipnya tersebut, juga harus berperang batin. Lantaran mengenakan jas berwarna pink. Meski agak malu, namun mau tidak mau, Suleh harus bisa profesional dalam menjalannya. Sebetulnya perang batin, pakai pink, rambut begini. Ya kalau saya sih berusaha untuk profesional, karena konsepnya seperti ini, yaudah. Kalau mau lihat, maaf ya. Loh, lihat, nyampe ngosakit. Katanya ini lagi ngetrend di Korea. Katanya pakaian seperti ini. Mungkin melihat muka saya kan enggak terlalu Korea. Ya, jadi pakaiannya yang korea, jauh beda lah. Dia adalah kaya. Aku tidak kaya. Tapi aku... Manis apa ya? Sweet. 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 Sweet.